Dari Arema ada beberapa pemain yang absen, termasuk akumulasi kartu, ada satu pemain bayus. Untuk dari Persia, gimana untuk persiapan yang lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sore kami latihan terakhir untuk menghadapi Arema. Di Persia sendiri juga ada dua pemain yang pasti tidak bisa main karena akumulasi kartu, si Arif dan si Bidul, tetapi sudah saya persiapkan penggantungnya dari posisi-posisi tersebut. Untuk pertandingan melawan Arema, putaran pertama kami kalah 1-0. Di putaran kedua ini tentunya kami ingin membalas kekalahan tersebut. Kami ingin meraih poin tiga untuk pertandingan disusun. Terima kasih. Untuk Mas Amso, tidak ada pemain, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan juga tadi barusan, ini alat dibakar kandang buat pusera di bawah, besok kita mari poin di salju. Silahkan, teman-teman. Melihat kekuatan Arema yang sekarang. Ya, dengan maksudnya beberapa pemain seperti Amka, Konate, Alvin, tentunya Arema, ada banyak perubahan ya, juga dengan pelatih. Ini juga banyak perubahan, saya lihat juga ada faktor yang positif dengan adanya pelatih ini. Tapi, betulnya, besok ini kami main di kandang. Yang pertama, kami harus menjaga poin tiga supaya kami sudah benar-benar aman dari persaingan papan di bawah dan kita bisa ke papan tengah. Yang berikutnya adalah, saya juga ingin mempertahankan kalau bersalah belum kalah di kandang selama tiga musim ketika saya pelatih. Ketika saya menjadi pelatih, itu yang menjadi pelatih saya. Tapi yang terpenting, bagaimana bersalah bisa menang untuk bisa kembali ke Bopi, kurupos dan wakilannya dan masih sangat memungkinkan bersalah yang di bawah atas kalau besok dikatakan saya berpikir. Ya, memang sekarang dengan adanya Mas Adil, ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan, tapi juga ada sedikit pertimbangan-pertimbangan siapa-siapa yang harus menjadi pemain pertama karena ada Sadil, ada Dendi, ada Fahmi, terus ada Sugeng, ada Guntur. Ini yang menjadi pertimbangan saya, saya kira-kira siapa pemain yang benar-benar pas untuk menjadi starting lineup besok ini besok hari. Untuk Morris Arnold, beberapa penampilan belum bisa cilap bulan. Ya, kemarin dalam pertandingan terakhir melawan Petra Rukar, Loris mendapatkan satu peluang yang seharusnya gul. Walaupun, apa namanya, memang itu bukan peluang 100%, tetapi paling tidak 80% bisa gul kemarin itu. Tapi sayang, Miss, untuk pertandingan besok malam ini pertandingan penting. Saya berharap untuk Loris bisa cekak bulan untuk pertandingan besok malam. Terakhir kali, waktu lawan PSD Rakan, Jai Luri kurang bisa. Antisipasinya seperti apa dalam hari main itu? Ya, komunikasi memang Jai Luri ini pemainnya agak berdiemnya. Kalau sama Harif sudah tidak ada masalah, tapi nanti saya tekannya kepada Walacin untuk bisa memimpin pemain-pemain yang lain. Kenapa? Yang pertama, dia sebagai seorang kapten. Yang kedua, juga pemain yang berpengalaman. Menurut saya, mudah-mudahan pertandingan besok berjalan lancar, terutama pemain-pemain kami. Dan ketika satu pengalaman bagus ketika Walacin tidak bisa main, ada Harif sama Jai Luri ketika melawan Bayang Bukara, juga Jai Luri main bagus. Saya berharap untuk pertandingan besok itu bisa terulang kembali. Mungkin sudah dicapai, memori waktu persewa bisa memandai arwah di sini, apakah Mas Haji bisa berharap seperti itu lagi? Yang jarang berharap jelas, saya sangat berharap untuk bisa meraih pohon di sini. Tidak tahu, setengah bola pun kalau mau ingat di sini, tidak ada masalah. Tetapi, materi pemain sekarang sudah berubah. Tetapi, sekali lagi, saya sangat yakin dan sangat optimis, seakan anak-anak bisa menjalankan instruksi yang selama ini saya sampaikan. Menurut saya, walaupun perlu perjalanan teras, insya Allah nilai tiga bisa kami capai. Saya tidak pernah main domain marking, karena di dalam sebab bola itu sudah ditinggalkan. Tetapi, kami mewaspadai iya, karena memang salah satu key player dari arema adalah Marupo nanti. Jadi, bagaimana nanti ketika nanti tidak bisa luasah memainkan bola. Itu nanti satu bahasa yang tidak pemain khusus, walaupun tidak main domain marking. Oke, sudah lagi? Oke. Kemain, Pak? Pertanyaan seumur lain tidak ada? Cukup? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.